Hai mari lanjut lagi. Gas Ken. Keluarga Kin memiliki masalah internal dan eksternal, dan banyak kekuatan yang melekat pada keluarga Kin tidak percaya pada keluarga Kin. Kali ini, keluarga Kin harus memiliki keyakinan dalam pembunuhan alam bawaan. Selain itu, dia punya rencana lain. Melihat Xie Guangping, Xie Guangping terluka parah pada saat ini, di kursi malas, melihat Suhuzu menatapnya, matanya penuh ketakutan. Paman Mao, Paman Li, selamatkan aku. Xie Guangping berteriak. Dia mengira Suhuzu begitu kuat sehingga dia datang dengan hati untuk menang, tetapi sekarang bahkan Paman Yuan telah dibunuh olehnya. Paman Yuan datang ke sini hanya untuk menjaga Kin Li, dan dia tidak pernah memimpikannya hasil seperti itu. Tentu saja, dua leluhur Mao dan Li tidak akan membiarkan Xie Guangping dipenggal. Salah satu dari mereka memblokir Kin Li, dan yang lainnya menembak ke arah Xie Guangping dan mengawasi Suhuzu dengan waspada. Suhuzu mencibir apakah kamu pikir aku akan membunuhmu. Xie Guangping tercengang, tidak tahu mengapa Suhuzu mengatakan kalimat seperti itu. Kamu seperti apa? Apakah pantas aku membunuhmu? Suhuzu memandang Xie Guangping dan berkata, kamu masih bisa memasak mie dengan bawang, apa yang bisa kamu lakukan? Semua orang memandang Xie Guangping dengan ekspresi aneh, dia benar-benar ada di mata Suhuzu. Ini semua salahku karena aku terlalu rendah hati, memberimu ilusi memandang rendah dirimu sendiri. Suhuzu menghela nafas dan menatap Mao Zen, kepala keluarga Mao yang berdiri di samping Xie Guangping, bagaimana caranya melompat dengan tergesa-gesa pertempuran terakhir. Semua orang di lapangan tercengang, melihat Suhuzu yang bersemangat tinggi di lapangan, mereka hanya merasa bahwa dia sangat mendominasi saat ini. Dia baru saja mencapai lapisan kesembilan yang diperoleh dan membunuh alam siantian, dan sekarang dia menunjuk ke kepala keluarga Mao. Keberanian macam apa ini? Wajah Mao Zen Muram, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Dari saat dia menjadi alam siantian, dia adalah raksasa kota Linan. Tetapi dalam sikap Suhuzu, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun sayangnya, Mao Zen hanya bisa menahannya. Baru saja Suhuzu memenggal kepala si Elinyuan dengan pisau, dan dia masih tidak bisa melihat petunjuknya. Keluarga Mao terikat padanya, dan dia tidak berani mengambil risiko. Tidak berani ini benar-benar membosankan. Di kota Linan, ada orang yang tidak kompeten. Tiba-tiba aku merasa betapa kesepiannya menjadi tak terkalahkan. Suhuzu menghela nafas, jika itu masalahnya, maukah kamu berjalan-jalan ketika kamu melihat saya? Mao Zen tiba-tiba tertawa Suhuzu, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kuat. Tapi, apa kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di kota Linan jika keluarga Kin dihancurkan? Maukah kamu dan Kin Li menanggung beban pembunuhan? Saya berjanji kepada seseorang bahwa keluarga Kin akan baik-baik saja. Kemudian, dia akan baik-baik saja. Suhuzu memandang Mao Zen dan berkata, Mao Zen tertawa terbahak-bahak benarkah keluarga Kin membangun keluarga mereka dengan senjata, karena senjata mendukung banyak orang, begitu banyak orang mengikuti keluarga Kin. Tetapi jika industri senjata keluarga Kin dihancurkan, siapa lagi yang akan ada di sana ikuti dia? Ia orang-orang egois. Jika mereka tidak bisa hidup, masih ada cinta, kata Suhuzu. Kamu tidak bodoh, karena kamu memahami sifat manusia dengan sangat jelas. Maka kamu tahu bahwa ketika industri keluarga Kin runtuh, keluarga Kin juga akan berantakan. Kemudian, meskipun kamu dan Kin Li kuat, apa yang bisa kamu ubah Don? Kau tidak ingin mati. Dan hari ini adalah awal dari runtuhnya keluarga Kin Anda. Hari ini, keluarga Mao dan Li kami akan membuat Anda tidak mungkin menjual satu senjata pun dari keluarga Kin. Mao Zen tertawa. Suhuzu tertawa, memandang Mao Zen dan berkata, kamu masih tidak mengerti aku. Apa maksudmu? Kata Mao Zen. Aku berkata aku berjanji pada seorang gadis bahwa keluarga Kin akan baik-baik saja. Suhuzu menatap lurus ke arahnya dan berkata-kata demi kata, kalau begitu, keluarga Kin akan baik-baik saja. Mao Zen mencibir, pemuda itu tidak tahu harus berkata apa. Jika Anda berpikir kekuatan Anda dapat melawan bawaan, Anda pikir Anda dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Tunggu saja, berita akan segera datang. Keluarga Kin akan menjadi hasil dari pengkhianatan dan perpisahan. Ketika Mao Zen memikirkan hal ini, senyum di wajahnya semakin lebar ketika dia melihat pelayan lamanya bergegas menuju ke sini. Informasi akhirnya membawanya. Kin Li, kami akan mengambil alih seluruh industri senjata keluarga Kinmu. Li Wang Feng juga tertawa saat ini. Kin Li tertawa saat ini ini tidak lebih dari senjata untuk memelihara seni bela diri dan menjualnya dengan harga tinggi. Pada saat yang sama, itu hanya pemberontakan melawan kekuatan utama yang bergantung pada keluarga Kin saya. Apakah Anda pikir saya, aku takut pada Kin Li? Kin Li, jangan berpura-pura tenang. Haha, keluarga Kin Anda baru ada selama 10 tahun, dan latar belakang Anda sendiri sangat buruk. Jika tidak banyak orang yang melekat pada Anda, tulang Anda akan ditelan sejak lama. Metode kami cukup untuk membuat keluarga Kin Anda. Saya telah menjadi penyendiri, kata Li Wang Feng. Kamu benar, tapi industri keluarga Kin kita tidak terkalahkan. Kin Li mengucapkan kata-kata ini dan tidak bisa tidak melirik Suhuzo. Aku bertanya-tanya apa maksud percakapan Suhuzo dengan Mao Zen barusan, apakah dia mengetahui sesuatu, atau hanya berpikir bahwa kekuatannya dapat menangani segalanya. Dalam beberapa hari terakhir, Kin Li juga merasa bahwa dia sedang bermimpi, masalah besar keluarga Kin yang sudah lama diselesaikan dengan mudah oleh keluarga yang tidak mungkin. Kin Li, kamu tidak tahu berapa lama kami telah mempersiapkan sarana hari ini. Hahaha, hari ini adalah pukulan fatal bagimu. Kami menjual senjata di seluruh kota. Kamu tahu kualitasnya, yang memelihara kemauan pedang, dibandingkan dengan milikmu senjata itu lebih kuat dari satu. Senjata keluarga Kin Anda menang dari mulut ke mulut, dan hari ini menghancurkan dari mulut ke mulut. Demi merebut pasar, kami tak segan-segan menjual dengan harga lebih murah. Haha, hari ini keluarga Mao dan Li kita pasti memiliki banyak keluarga, tetapi keluarga Kin Anda memiliki banyak orang. Li Wang Feng tersenyum. Benarkah Kin Li juga menatap Li Wang Feng sambil tersenyum? Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Mao akhirnya tiba, dan dia berlari sepanjang jalan, terengah-engah saat ini, Mao Zen tidak menunggunya untuk mengambil nafas, dan bertanya langsung, apakah dua senjata kita terjual abis? Ya, pada awalnya, banyak prajurit yang menjarah, kami. Kepala pelayan itu terengah-engah dan menjawab, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi mendengar Li Wang Feng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bahkan keluarga Kinmu, pernahkah ada adegan seperti itu? Li Wang Feng bangga dan tertawa arogan, siapa yang tidak tahu bahwa senjata yang memelihara seni bela diri mudah digunakan dan dijual itu lebih murah daripada senjata keluarga Kin Anda? Tunggu keluarga Kin Anda mati. Butler Mao, beritahu saya, apakah ada orang yang membeli senjata keluarga Kin? Karena kami berdua menurunkan harganya, tidak ada yang peduli dengan senjata Kin sampai. Hahaha, Kin Li, tidakkah menurutmu sangat menyedihkan bahwa kita sudah lama berbisnis, dan kita membunuh semuanya sekaligus? Li Wang Feng percaya diri dan bangga, bagaimana keluar dari Lin? An, kita akan tinggal di sini. Kamu punya cara hidup. Tuan Li, bukan pengurus rumah sedang terburu-buru saat ini, berkeringat dan bergegas. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya? Li Wang Feng memelototi kepala pelayan, yang tidak memiliki penglihatan, dan Anda menyangkal saya secara langsung, Anda ingin mengatakan, ini bukan rencana ini, rencana kami. Rencananya adalah untuk mengepung dan membunuh Kin Li, tidak bisa melakukannya. Tuan Li, ini bukan aku. Pengurus rumah tangga melanjutkan. Suasana hati Li Wang meledak, memikirkan apa yang ingin dilakukan kepala pelayan, membunuh Kin Li secara alami ada dalam rencananya, tetapi itu tidak cocok sekarang. Mao Zen, jaga orang-orangmu teriak Li Wang Feng. Mao Zen juga marah, berpikir bahwa ketika dia kembali, dia harus berubah menjadi kepala pelayan yang acuh tak acuh ini diam. Pengurus rumah tangga diinterupsi berulang kali dan dua kali, dan dia juga cemas, dan berteriak kepada Mao Zen diam untukku, dan dengarkan aku. Pada saat ini, wajah Mao Zen sangat biru, dan dia benar-benar ditegur oleh pengurus rumah tangganya, dan dia mengangkat tangannya dan ingin menamparnya. Tetapi pengurus rumah tangga tidak memberinya kesempatan ini, dan berkata dengan belak-belakan keluarga Kin juga telah menemukan senjata yang memelihara seni bela diri, dan kualitasnya lebih baik. Tangan Mao Zen yang terangkat langsung berhenti di udara, menatap pengurus rumah tangga dan berkata dengan marah, apa yang kamu katakan kamu bajingan berani berbicara omong kosong. Setelah dua senjata kami dijual dengan harga yang lebih murah, itu memang pasar yang ramai, dan senjata itu dirampok dan dibeli. Namun, setelah sebagian besar senjata kami terjual, toko keluarga Kin tiba-tiba muncul dengan senjata yang menyehatkan jiwa. Seni bela diri, dan kualitasnya lebih baik dari kita. Ini tidak sedikit. Sekarang, semua orang mengira mereka telah tertipu dan ingin mengembalikannya. Apakah yang kamu katakan itu benar Mao Zen meraih leher kepala pelayan, tawa dan kesombongan di wajahnya hanya membeku, dan menatap kepala pelayan itu? Tuan, Anda akan tahu kapan Anda pergi dan melihat-lihat. Kepala pelayan itu tersipu. Pada saat ini, Kin Li tertawa dan berkata, Saudara Mao, Saudara Li, Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Mao Zen mendorong pengurus rumah tangga menjauh, mendengus, dan memimpin orang-orang perkasa, bersama Li Wang Feng dan kelompoknya, ke toko senjata terdekat. Kerumunan penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, tetapi semua orang tahu bahwa ada pertunjukan untuk ditonton, dan mereka bergegas pergi. Mao Zen bergegas ke sebuah toko di keluarga Mao. Untuk menargetkan keluarga Kin, masing-masing toko mereka dibuka di seberang pintu keluarga Kin. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depan toko Kin, tetapi ada banyak orang di depan toko Mao. Jika bukan karena kata-kata pengurus rumah tangga, dia pasti akan tersenyum lebar, berpikir itu adalah gambaran bisnis yang bagus. Tetapi sekarang, ketika saya melihat lebih dekat, saya dapat mendengar suara-suara yang meminta pengembalian dana. Sampah apa? Kamu mengatakan bahwa pedangmu di kota Linan adalah yang terbaik. Kamu juga mengatakan bahwa harga diturunkan untuk merayakan produk terbaik yang baru. Haha, mereka semua pembohong. Pengembalian dana cepat pedang keluarga Kin hanya dijual dengan hargamu hari ini. Kualitasnya lebih baik dari milikmu. Itu benar, cepat dan kembalikan. Pedang keluarga Kin, aku bahkan bisa mendengar suara pedang, aku baru saja mencobanya, dan itu sangat cocok dengan kidan darahku. Pengembalian dana. Jika kamu tidak mengembalikannya, kamu akan menghancurkan tokomu. Apakah kami tidak berani bergerak jika kamu mengira kamu adalah keluarga Mao? Saya membeli sepotong sampah seperti ini dengan uang hasil jerih payah saya, tetapi saya tidak mampu membeli pedang bagus keluarga Kin. Cepat dan dapatkan uangmu kembali. Dengan raungan, para pejuang ini semua marah, dan ada kecenderungan untuk menyerbu masuk dan menghancurkan toko jika mereka tidak setuju. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang takut akan kekacauan di dunia terdengar saya bisa mengerti mengapa keluarga mau menjual senjata dengan harga lebih rendah. Karena, mereka tahu bahwa keluarga Kin akan memproduksi senjata ini, jadi mereka mengambilnya. Keuntungan dari keluarga Kin rumah belum dibuka, jadi cepat dan jual dengan harga lebih rendah, jika Anda bisa menjualnya sedikit-sedikit. Itu sampah, itu bodoh untuk membodohi orang bodoh. Singkatnya, seniman bela diri yang awalnya marah bahkan lebih kejam saat ini, siapa yang ingin menjadi bodoh di mulut orang lain. Pengembalian dana sekelompok orang meraung bersama. Mao Zen dan Li Wang Feng menatap orang yang berbicara, ekspresi mereka sedikit tercengang, mereka tidak percaya dialah yang berdiri dan bernyanyi melawan mereka. Mao Zen dan Li Wang Feng menggertakkan giginya, kamu sangat berani, kami menyelamatkan hidupmu, namun kamu berani berdiri. Kenapa kamu tidak berani? Mao Zen berkata, keluarga Mao saya juga salah satu dari enam keluarga besar di kota Linan. Di mana posisi keluarga Mao Anda di kota Linan Anda berani menentang kami dan mencari kematian Li Wang Feng sangat marah dan menamparnya. Mao Zen berdiri di sana, dan ketika dia melihat telapak tangan mendekat, dia tidak menghindar atau menghindar, dan langsung menyapanya dengan telapak tangan. Ledakan. Keduanya saling menamparkan, dan ledakan energi itu seperti badai, langsung menjungkir balikan banyak orang di sekitar mereka. Li Wang Feng berdiri diam, dan berkata dengan keterkejutan yang luar biasa Sudahkah Anda memulihkan kekuatan Anda? Terima kasih.